Intro Halo guys, kembali di channel Yendeh Di video kali ini, saya kemendongeng alur cerita film Mission Impossible Ghost Protocol yang dirilis pada tahun 2011 Disultari oleh Brad Britt dan dibintai oleh Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton dan masih banyak aktor keren lainnya Film ini adalah urutan keempat dari franchise Mission Impossible Buat kalian yang belum menonton alur cerita film 1 sampai ketiganya bisa buka di playlist yang sudah saya buat Jadi di film ketiganya ini mengisahkan organisasi IMF yang dipaksa berhenti karena divitnah menjadi dalang dari sebuah pengeboman yang memakan banyak korban Alhasil Ethan dan timnya pun kembali bergerak untuk membersihkan nama baik IMF dan mengungkapkan seseorang yang ingin Rusia dan AS berperan Gimana cerita selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Semuanya berawal di Budapas Dimana seorang agen IMF bernama Trevor Hanway lari dari para musuh setelah mencuri kode peluncuran nuklir Rusia Trevor pun berhasil lolos setelah melompat dari gedung dan mendarat menggunakan kantong udara Tapi ternyata Trevor telat mengetahui kalau ada musuh lain yang sedang mengintainya Ia adalah Sabine Morrow yang sudah berada di depannya dan langsung menembak beberapa kali secara beruntun Alhasil Sabine pun berhasil membawa koper berisi kode nuklirnya Sedangkan Trevor tewas di tempat Kita kemudian beralih ke penjara Moskow Dimana sebuah tim kecil IMF yang terdiri dari Benji Dunn dan Jen Carter mencoba untuk mebebaskan seorang tahanan Sebelumnya Benji ini merupakan teknisi di IMF Tapi Benji lolos dalam ujian agen dan sekarang bekerja di lapangan Kedatangan Benji dan Jen ke penjara bukan untuk COD HP bekas Melainkan mengacaukan para napi penjara untuk membaskan Ethan Hunt Lalu bagaimana Ethan bisa masuk ke penjara? Padahal di ending film ketiga, Ethan hidup damai dengan istrinya yaitu Julia Nanti saya akan jelaskannya di pertengahan video biar kalian paham Dalam pembebasan para napi untuk mengacaukan petugas sipir Ethan tidak langsung keluar dan malah membebaskan salah satu tahanan sekaligus informan Ethan bernama Bogdan Keduanya lalu kabur melalui lubang di ruangan gudang yang sudah dibor oleh Jen Saat Ethan dan Bogdan sudah di dalam mobil, Benji memindahkan Bogdan ke mobil IMF lain Karena Bogdan tidak termasuk anggota agen yang akan menjalankan sebuah misi Jen kemudian mengungkapkan bahwa pembebasan Ethan ini perintah langsung dari Menteri Pertahanan AS Jen menceritakan tentang misi Jen, Benji, dan Trevor sebelumnya Yaitu mengambil kode nuklir Rusia dan mencegah peluncurannya Namun dalam pengambilan kode itu, Trevor gugur di tangan pembunuh bayaran yang tak lain lagi adalah Sabine Morrow Gugurnya Trevor membuat Jen merasa terpukul karena ternyata Trevor adalah kekasih Jen Ketika Ethan tahu tentang misi mengambil alih kode nuklir tersebut Yang terlintas di kepalanya adalah kode nama Cobet Cobet itu sendiri adalah seseorang yang akan mendakan nuklir dengan cara apapun Sedangkan Sabine adalah orang yang pernah bekerja untuk Cobet Jadi sudah dipastikan kalau Sabine ini akan menjual kode itu kepada Cobet Selang tak lama, Benji, Ethan, dan Jen kemudian berhenti di telepon umum untuk mendengarkan misi Namun kali ini hanya suara saja yang terdengar dan tidak diketahui siapa yang memberi misi Yang jelas orang itu adalah bos Ethan Misi Ethan kali ini adalah menyusup ke ruang arsip Kremlin, Moskow Untuk mencari informasi tentang Cobet Kremlin itu sendiri adalah benteng dan kompleksi istana bersejarah di pusat kota Moskow, Rusia Jadi sudah dipastikan di sana banyak militer dan penjagaan yang sangat ketat Keesokan harinya, Jen, Ethan, dan Benji mulai menjalankan misinya Dengan Jen masuk ke area komplek istana Kremlin Sambil membawa balon yang dilengkapi pemancar peretas Sedangkan Ethan dan Benji menyemer sebagai jenderal Rusia dan ajudannya Dengan menggunakan kendali jarak jauh, Jen kemudian menjatuhkan alat pemancar peretas tersebut Kedalam cerombong asap Fungsinya agar nanti saat Ethan dan Benji melewati pos pemeriksaan Identitas penyamaran mereka terbaca di sistem Kremlin Berkat alat pemancar itu, penyamaran Ethan pun berhasil Dan keduanya mulai masuk ke gedung Setibanya di ruangan arsip penyimpanan, Ethan serta Benji mengelabuhi salah satu penjaga Dengan masang layar proyeksi yang bisa mendeteksi mata si penjaga Dengan begitu, layar proyeksi akan tetap menunjukkan area lorong Sementara keduanya bersembunyi di belakang layar dan berjalan meluju ruang arsip Ketika Ethan masuk ke dalam ruang arsip Ia mendapati bahwa ternyata catatan tentang koblet hilang atau diambil oleh seseorang Tak hanya itu, Ethan, Benji, dan Jen juga mengetahui kalau ada seseorang Yang memakai frekuensi radio komunikasi sekitar Termasuk para penjaga dengan memension ketua tim siap untuk meredakan Kremlin Ethan pun langsung beritahu Jen serta Benji kalau misi dibatalkan Dan segera pergi meninggalkan gedung Di saat itu juga, Ethan tak sengaja berpapasan dengan seorang pria Eropa bermata biru Yang membawa sebuah koper Tetapi Ethan menghiraukannya karena situasi saat ini sedang kacau Ethan akhirnya berhasil keluar dari gedung dan mengganti penampilannya dengan sangat cepat Beberapa detik kemudian, tiba-tiba ledakan besar terjadi Ledakan itu menghancurkan bangunan Kremlin dan memakan banyak korban Begitu pula dengan Ethan yang pinsan akibat terjadinya ledakan Saat tersadar, Ethan mendebati dirinya sudah berada di rumah sakit Dan kedua tangannya diborgol oleh intelijen Rusia SVR bernama Anatoly Sidorov Rupa-rupanya, Ethan disalahkan atas pengeboman Kremlin karena memakai jaket penyamaran Sidorov juga menunjukkan kerekaman radio komunikasi yang menyebut ketua tim Yang diyakini sebagai Ethan Ketika Sidorov sedang mengobrol dengan rekannya Ethan berhasil lolos dari burgonya Hanya dengan penjepit kertas Ia kemudian keluar melalui jendela Dan menggunakan gaspernya untuk meluncur ke kabel Dan jatuh di mobil yang kebetulan sekali sedang melintas Ethan lalu melanjutkan jalannya Sembari mengutil beberapa pakaian Dan mengambil handphone milik orang lain Untuk menghubungi pihak IMF guna meminta penjemputan Tak lama kemudian Ethan dijemput oleh sekretaris IMF Yang kebetulan sekali berada di Moskow Bersama seorang analis lapangan Bernama William Brand Ethan lalu mendeskripsikan Rupa pria Eropa yang ia temui di Kremlin Dan kemungkinan itu adalah koblet Mendengar ciri-ciri yang disebutkan Ethan Brand pun dengan yakin Kalau pria Eropa itu adalah Kurt Hendrik Seorang alis strategi perang nuklir Antara AS dan Rusia Ethan lalu menjelaskan Bahwa dirinya melihat Hendrik Membawa tas yang berisi pengontrol rudal Yang dicuri dari Kremlin Hendrik juga sengaja Meredakan Kremlin Untuk menutupi jejak pencuriannya Gak cuma itu Ternyata Hendrik adalah pelaku Yang meretas frekuensi komunikasi Ethan Dan menyebutnya ketua tim Sehingga orang-orang berpikir Kalau Ethan lah dalang Di balik pengoboman Kremlin Dengan begitu Tingkat ketegangan antara AS dan Rusia Semakin meningkat Alhasil IMF pun disalahkan Dan dipaksa untuk dinonaktikan Akan tetapi Sekretaris IMF Menyebutkan bahwa Presiden Amerika Memulai ghost protokol Dimana keberadaan IMF Tak dianggap Dan Ethan serta timnya Disalahkan sekaligus Harus dihukum Atas terjadinya pengoboman Kremlin Kecuali jika Ethan dan tim Berhasil kabur Dari tahanan pemerintah Dan menangkap pelaku Yang sebenarnya Yaitu Cobret Alias Hendrik Si sekretaris Kemudian memberi Ethan flash disk Yang berisi sebuah misi Tapi bersama dengan itu Tiba-tiba Mereka diserang oleh Pasukan si Dorof Dari belakang Yang membuat mobil mereka Menyemplung ke sungai Sekretaris dan sopir Terbunuh Dalam serangan tersebut Sedangkan Ethan Serta Brian Berhasil Marikan diri Ethan dan Brian Lalu pergi Ke markas rahasia IMF Yang berada Di dalam sebuah Gerbong kereta Disitu Keduanya kembali Berkumpul Dengan Benji Dan juga Jen Yang berhasil Selamat dari Letakan Kremlin Ethan kemudian Menjelaskan misinya Yaitu Mencegah terjadinya Transaksi Kode peluncuran nuklir Di gedung Burj Khalifah Yang dijual Oleh pembunuh Bayaran Sabin Ke Cobret Alias Hendrik Tapi dalam pertemuan itu Hendrik Tidak akan muncul Dan menyuruh Anak buahnya Yang bernama Winstrom Untuk menemui Sabin Oleh karena itu Ethan menegaskan Kalau Sabin Dan Winstrom Adalah aset penting Dan jangan sampai Ada yang membunuhnya Sebelum mereka Menangkap si Hendrik Ethan dan timnya Lalu menuju ke gedung Burj Khalifah Di Dubai Dimana Sabin Dan Winstrom Akan melakukan Traksasi disana Namun sebelum Menjalankan misinya Mereka harus Meretas keamanan gedung Untuk mengontrol sistem Dan satu-satunya Cara untuk Masuk ke dalam Ruang kontrol Ethan harus Menyusup melalui jendela Tentunya Ini bukanlah tugas Yang mudah Karena ruangan itu Berada di lantai 130 Dengan Menggunakan Sarung tangan Yang bisa menempel Di kaca sangat erat Ethan pun Memberikan diri Merempet-merempet Menaiki gedung Di adegan ini Tom Cruise Tidak menggunakan Stunman Dan Tom Benar-benar Menaiki gedung Burj Khalifah Dengan bantuan Tali Sungguh Aktor yang totalitas Tepuk tangan Buat Tom Cruise Sat Siapa yang kentut Dalam adegan tersebut Salah satu sarung tangan Ethan Kehabisan daya Yang membuat Ethan berjuang Mati-matian Untuk mencapai Lantai 130 Hanya dengan Satu sarung tangan Saja Setelah usahanya itu Ethan arnya Tiba di lantai 130 Dan berhasil Merata sistem Keamanan gedung Sehingga Benji Bisa melihat CCTV Dan mengontrol Semua lift gedung Saat Ethan Akan kembali Ke ruangan mereka Ethan menggunakan Tali untuk Merecepat waktu Tetapi Ethan mengalami Kesulitan Karena talinya Kurang panjang Ethan pun Mengayunkan tubuhnya Jauh-jauh Dan melepaskan talinya Untuk mencapai Ruangan Jen Serta Ben Dan hampir terjatuh Tapi untungnya Ben sigap Menangkap Ethan Untuk mencegah Traksasi Kode nuklir itu terjadi Mereka berencana Untuk menukar Kode nuklir asli Dengan yang palsu Gimana caranya? Jadi nanti Jen akan berpura-pura Menjadi Sabin Dan menemui Windstrom Untuk melakukan Transaksi Sedangkan Ethan Akan menemui Sabin Dan menyamar Sebagai Windstrom Namun Sayangnya Mereka kembali Kena musibah Dimana mesin Pencetak topeng Tiba-tiba rusak Ethan Serta Brent Pun terpaksa Pergi tanpa Menggunakan topeng Dan berdoa Semoga Sabin Belum pernah Bertemu dengan Windstrom Bersama dengan itu Mereka mendapati Kalau Windstrom Membawa ahli kode rusia Bernama Leonid Lisenker Alhasil Ethan dan timnya pun Tidak bisa menukarnya Menjadi kode palsu Dan terpaksa Harus memberinya Kode yang asli Karena jika mereka Memberikan kode palsu Maka Leonid Akan mengetahuinya Misi pun dimulai Mereka Saling masuk Ke ruangan Yang sudah ditukar Jen yang Pura-pura-pura Menjadi Sabin Kemudian meminta Windstrom Untuk menyerahkan Belianya terlebih dahulu Sebelum memulai Transaksi Setelah Windstrom Memberikan belianya Benji datang Sebagai pelayan Benji lalu Diam-diam Mengambil Belian tersebut Dan segera Pergi ke ruangan Ethan Bertemu Sabin Asli Untuk memberinya Belian tersebut Setelah itu Ethan menyerahkan Belianya ke Sabin Sebagai alat Pembayaran Untuk merepatkan Kode nuklirnya Ketika Sabin Menyerahkan kodenya Benji yang menggunakan Lensa khusus di matanya Mulai memindai Kode tersebut Dan kemudian Tercetak di Koper milik Jen Dengan begitu Jen menyerahkan Kode yang sudah Tercetak itu Kepada Windstrom Meskipun kode itu Sama persis Dengan yang asli Tapi mereka Menggunakan kertas Yang dilengkapi Dengan alat pelacak Sehingga mereka Bisa melacak Keberadaan Windstrom Yang bisa membawa Mereka ke Hendrik Saat rencana mereka Berjalan dengan mulus Sabin Tiba-tiba Menyidari Lensa khusus Yang ada di mata Brand Sabin pun menyuruh Anabuannya Menyerang Brand Dan Ethan Sedang Windstrom Pergi lalu Membunuh Leonet Untuk menghilangkan Informasi Jen lalu turun tangan Untuk menangkap Sabin yang mencoba Melarikan diri Setelah Sabin tertangkap Jen minta Benji Untuk mengamasi Sabin Namun Kealaman kemudian Sabin memerontak Menyerang Benji Yang membuat Jen Terpaksa Harus bertarung Melawan Sabin Bersama dengan itu Brand datang Menembak Sabin Setelah itu Dilanjut dengan Jen Yang menendang Sabin Sampai membuatnya Terlempar dari gedung Dan tewas terjatuh Sementara itu Ethan turun dari gedung Untuk mengikuti Kemana perginya Windstrom Namun di waktu yang sama Si Doroth Tiba-tiba muncul Menahan Ethan Ethan yang tak memiliki Waktu pun Menyerang si Doroth Yang pada akhirnya Windstrom mengetahui Kebedaan Ethan Dan langsung melalikan diri Ethan kemudian Mengejar Windstrom Ke jalanan Tapi di waktu yang sama Badai pasir datang Yang membuat Ethan Memiliki jarak pandang Yang sangat pendek Meskipun begitu Ethan mampu mengetahui Kemana perginya Windstrom Hanya dengan instingnya Pengejaran itu Lalu dilanjut Menggunakan mobil Dimana Ethan Dengan sengaja Menaprakkan mobilnya Ke mobil Windstrom Tapi lagi-lagi Ethan kehilangan Windstrom Karena Windstrom Menaiki sebuah truk Dan di saat itu Juga Windstrom Meropek wajahnya Yang ternyata Di balik topeng tersebut Adalah si Hendrik Itu sendiri Ethan dan timnya Kemudian kembali berkumpul Namun mereka malah saling Menyalahkan satu sama lain Ethan pun angkat bicara Sambil menanyakan Siapa Brian sebenarnya Karena untuk ukuran Seorang analis Brian cukup jago Dalam bila diri Namun karena Brian Tak memberikan jawaban Ethan pun pergi Begitu saja Untuk menemui seorang teman Di samping itu Benji, Brian, dan Jen Lalu mulai menggibah Dimana Brian mengungkapkan Kalau dirinya adalah Seorang agen rahasia Yang enam tahun yang lalu Ditugaskan Untuk melindungi Ethan Dan juga istrinya Julia Tanpa sepengetahuan Keduanya saat di Kroasia Hal itu dikarenakan Para pemburu Serbia Sedang memburu Ethan dan Julia Pada suatu hari Saat Brian dan anak buahnya Mengamati Ethan Brian melihat Ethan Pergi meninggalkan Julia Di sebuah rumah Brian pun berencana Untuk mengikuti Ethan Sedang anak buahnya Ditugaskan Untuk menjaga Julia Namun selang beberapa hari Anak buah Brian Ditemukan pinsan Dan Julia diketahui Telah meninggal Dan alasan Ethan Masuk ke penjara Moskov di awal film Yaitu karena Ethan membunuh Para pembunuh Serbia Tersebut Di sisi lain Ethan pergi Menemui pedagang Senjata Rusia Yang ternyata Merupakan Sepupu dari Bogdan Tapi sebelum itu Kepala Ethan Ditutup Agar Ethan Tidak mengetahui Wilayah tempat Para pedagang Senjata ilegal Berada Setelah dibawa Ketempat pedagang Senjata Ethan memberitahu Pedagang tersebut Tentang ancaman nuklir Dan bertanya Dimana Hendrik Bisa mendapatkan Satelit Yang sudah usang Untuk sinyal kontrolnya Ke rudal Pedagang itu pun Memberi informasi Kalau ia Memfasilisi Sati Satelit usang Ke pengusaha Telekomunikasi Mumbai India Bernama Bridge Nuts Dan Hendrik Juga akan berada Di Mumbai Untuk melakukan Peluncuran rudal Jadi yang dikejar-kejar Hendrik Bukanlah nuklir Melainkan rudal Setelah Mendapatkan informasi Ethan kembali Bertemu dengan timnya Dan menyampaikan Informasi yang sudah Ia dapat Mereka Kemudian langsung Terbang ke Mumbai Untuk menemui Bridge Nuts Dan menanyai Tentang kode Kendali satelit Usang Sesampanya di sana Ethan menugaskan Jen untuk Merayu Nut Guna Mendapatkan kode Kendali satelit Sementara Brand Menggunakan Satelit Magnet Khusus Dan masuk Ke ruang Server Untuk Memberi Benji Akses Meskipun Cukup Susah Untuk Masuk Kedalam Ruang Tersebut Dikanakan Adanya Kipas Raksasa Tapi Brand Ahlinya Berhasil Mencapai Ruang Server Begitu Pula Dengan Jen Yang Mengancam Ned Dan berhasil Merapatkan Kode Kendali Satelit Akan Tetapi Sayangnya Saat Brand Sedang Masukkan Kode Itu Ke Sistem Server Benji Mendapati Kalau Hendrik Sudah Mengambil Alik Kendali Satelit Terlebih Dahulu Dan Satu Satunya Cara Untuk Menghentikan Peluncuran Rudal Yaitu Pergi Ke Lokasi Transmisi Ethan Dan Jen Pun Langsung Pergi Menggunan Mobil Sport Tapi Sayangnya Mobil Sport Mereka Bahkan Tidak Bisa Melewati Kerumunan Negara Perindapan Tersebut Yang Penuh Dengan Suara Glakson Sedang Rudal Telah Diruncurkan Dari Rusia Ke Amerika Kini Kesempatan Terakhir Mereka Adalah Mengendalikan Rudal Yang Baru Saja Diluncurkan Saat Mereka Sampai Di Tempat Transmisi Ethan Langsung Mengejar Hendrik Yang Lari Terbit Sedangkan Jen Brand Dan Benji Harus Berurusan Dengan Wistrom Yang Mencoba Merusak Alat Transmisi Dalam Usahanya Itu Jen Tertembak Oleh Windstrom Jadi Brand Pun Pergi Untuk Menjatuhkan Windstrom Sedangkan Benji Mencoba Menghubungkan Kembali Alat-alat Transmisinya Di Samping Itu Ethan Mengejar Hendrik Ke Menara Parkir Mobil Otomatis Dan Berusaha Merebut Koper Yang Berisi Perangkat Keluncuran Keduanya Saling Kejajaran Untuk Mendapatkan Koper Tersebut Sampai Akhirnya Hendrik Mendapatkannya Kembali Dan Nekka Terjun Dari Lantai Atas Untuk Mengelur Waktu Dan Membunuhnya Ethan Pun Berpikir Dua Kali Jika Mengikuti Cara Hendrik Dia Juga Akan Meninggal Jadi Ia pun Terjun Menggunakan Mobil Dan Mengendalakan Airbag Untuk Untuk Menyamatkan Nyawanya Ethan Lalu Meraih Koper Tersebut Kemudian Mematikan Tombol Kontrol Rudal Namun Sayanya Perangkat Itu Tidak Berfungsi Sampai Akhirnya Benji Berhasil Membunuh Wistrom Yang Mencoba Menghentikan Brand Dan Kemudian Brand Melanjutkan Untuk Mengatikan Alat Transmisinya Dengan Begitu Perangkat Kembali Berfungsi Dan Ethan Menekan Tombolnya Tepat Sebelum Rudal Jatuh Ke Wilayah San Francisco Alhasil Mereka Berhasil Menyelesaikan Misinya Menghentikan Rudal Yang Diluncurkan Oleh Cobret Alias Hendrik Tepat Setelah Kejadian Itu Si Dorof Dan Timnya Muncul Kedatangan Mereka Memang Disengaja Oleh Ethan Melalui Si Pedagang Senjata Dan Karena Melihat Sendiri Kalau Ethan Menghentikan Peluncuran Rudal Si Dorof Pun Menyidari Kalau Ethan Dan IMF Tidak Bersalah Atas Pengebom Di Kremlin Yang Salah Adalah Hendrik Yang Memiliki Tujuan Untuk Memicu Perang Rusia AS Dengan Mengirim Rudal Dari Rusia Ke Amerika Beberapa Waktu Kemudian Ethan Bertemu Dengan Luther Steichel Dan Berkumpul Dengan Anggota Tim Lainnya Di Setli Sebelum Luther Pergi Ia Menawarkan Misi Baru Kepada Ethan Dan Para Tim Dimana Misi Tersebut Adalah Menghentikan Pencurian Bom Jen Dan Benji Pun Menerima Tawaran Tersebut Namun Tidak Dengan Bran Bran Lalu Mengakui Tentang Kegagalannya Menjaga Julia Namun Ethan Mengungkapkan Kalau Julia Sebenarnya Masih Hidup Dan Ethan Sengaja Memalsukan Kematian Julia Agar Istrinya Itu Terlindungi Dari Kejahatan Mengingat Kalau Pekerjaan Ethan Harus Berurusan Dengan Orang Orang Jahat Bran Yang Legah Mendengar Sepernyataan Ethan Pun Akhirnya Menerima Misi Dari Lutar Di Saat Yang Sama Ethan Melihat Julia Dari Kejauhan Dan Semuanya Terlihat Baik-baik Saja Ethan Kemudian Mendapat Tugas Untuk Mengejar Para Teroris Yang Disebut The Sindicate Film Pun Ditutup Dengan Ethan Yang Berlari Ke arah Asap Sate Dan Menghilang Seperti Hantu Film Pun Bersambung Oke Guys Itulah Alut Cita Film Mission Impossible 4 Atau Ghost Protocol Semoga Kalian Terhibur Dengan Alut Cita Yang Saya Pelakan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Pesan Yang Tidak Bisa Kita Ambil Dari Film Ini Tidak Ada Sesuatu Yang Menyakitkan Selain Kejatuhan Tai Cicak Sekian Tidak